Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Iya pun Besama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di program podcast Cawo Ekam Kali ini kita ada di segmen entertain Sudah hadir di studio kita seorang bapak yang gagah Rupawan Maksudnya ya enggak ya Beliau adalah Bang Jeffrey yang sering dikenal sebagai seorang wartawan Tetapi sekarang sedang menggeluti dunia perfilman Sebenarnya bukan sekarang, sudah lama Tapi sekarang kayaknya dia sudah jadi bintang filmnya guys Dulu memanage, sekarang jadi bintang filmnya Kita coba ngobrol santai bersama Abang Jeffrey Apa kabar Abang? Alhamdulillah Alhamdulillah Itu coba suaranya agak gede ini Kita so lembut ya Iya Nampil di kabar kabar Wah, woy Tanya kantong loh Jangan nanya kabar aja, nanya kantongnya juga Iya, kalau enggak dari cewek kamu ya, kamu enggak tebal Amin Biar filmnya Oke Bang Kita ngobrol soal dunia perfilman Sejak kapan si Abang ini menggeluti dunia perfilman? Kalau menggeluti sih Zaman dahulu kalah? Enggak, kalau menggeluti sih memang sebetulnya Enggak ada yang gelutin kayaknya ya Enggak ada yang gelutin Enggak ada yang gelutin Kalau menggeluti dunia perfilman itu sebenarnya sejak tahun 2000an ini sih 2000 ya, kalau 2000an artinya sudah 20 tahun Bang? Kurang Jadi, sebetulnya bukan geluti ya Kecintaan terlebih lah Oh, menyukai Menyukai itu sejak kecil sebetulnya Sejak kecil ya Gue kecil Mimpi jadi artis? Enggak Sebetulnya bukan ke Apa namanya? Ke artis ya, ke artis apa ya Bukan ke artis ya Bukan ke artis ya Gue malah lebih suka Ke editornya malah Mengediting ya Jadi, kenapa lebih suka ke editor? Mengeditingnya Karena waktu dari zaman kecil dulu Melihat film-film Maaf ya, ternyak kutip ya Ternyak kutip Oh, XXX? XX Wow Bukan, bukan XXX Hahaha Kalau ngajarin Bang Kalingnya Jadi, kok kalau film-film lokal ya Ternyak kutip ya Film lokal, kok Edith ini jelit banget Gak tenah gitu ya Kayaknya enggak pas gitu ya Nah, dari situ Itu, wih Bagaimana Pengen belajar lah gitu Pengen belajar Supaya Perfilmen di Indonesia ini maju Gak gitu sih Oh, iyaa Tapi karena Zaman udah berubah Gue rasa Dan yang gue lihat sekarang Film Indonesia sudah bagus Editing efek-efeknya bagus Jadi, awalnya itu adalah Greget Greget sebenernya Itu kok enggak pas untuk editingnya Kurang pas, bukan enggak ya Kurang pas Bukan enggak ya Kurang pas Kamu bisa apa sih sebenernya Gak? Kurang Namanya kritik ya Pengamat Menyukai fanat Film apa sih yang dulu Jenrenya atau sampai hari ini yang disukain? Sebetulnya Semua film suka Kolosal Kolosal juga suka Kolosal itu ya bang Yang Dulu saya pernah nonton Di salah satu stasiun TV itu Kalo beli Lombok itu Pake Raja Wali Dulu Iya Iya Beli obat Pake Guru Bangda Itu Pernah gak nonton itu? Bener Bener Itu bener Cuman Seperti itu film yang gue suka Tapi Kalo jaman dulu Film Kolosalnya Film Kolosalnya Lebih kepada Film luar sih sebenernya Lebih menarik film luar sih sebenernya Artinya bukan kita Nggak suka ya Mencintai Mencintai Produk lokal ya Karena memang Pada saat itu Memang Kita harus ada bibir Harus kita banyak belajar sebenernya Ya Tapi yang gue bilang tadi Lambat laun Mengibuti zaman Akhirnya Sudah pada siplas Karena memang yang namanya sebagai pengamat Itu Mengalumati film itu sah-sah saja Kalo misalnya Oh ini kurang bagus Ini kurang bagus Jadi rujukan Ada rujukan gitu ya Bukan karena Kita membenci Film itu Kita suka Suka Itu sebuah kritik sebetulnya Kritik tuh yang bangun Bener Bener Kayak saya sering dikritik orang Tapi saya nggak suka Membangun pagi Ya nggak ingat Nah Pokoknya jaman nelpon Bang Jeffrey di atas Antara Pokoknya jam 11 ke atas boleh Rana nelpon Banyak mikir guys Banyak mikir kadang ya kan Tidak boleh ya Buka air Awal mulanya terkegiatan di dunia film itu Apa yang dilakukan? Awal mulanya Awal mulanya itu dulu Bareng kawan-kawan sih Buat PH Apa? PH P Jadi awalnya Karena emang ketertarikan Terhadap film Dan Minat ya Dan minat Minat kita-kawan Kawan-kawan Akhirnya Sepakat Berdiri Yang namanya Kempro Lampung Kempro 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 atau Campro Campro Kalau Campro Kita nggak keinggis-inggisan banget Iya Saya ngerisnya loh Apa sih? Campro tuh Campro Sebenarnya Campro tuh singkatan Apa tuh? Kamera produksian Oh kamera produksian Oh iya 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 Akhirnya sepakat Kita dengan kawan-kawan Yang personilnya sekitar Belasan lah ya Itu personilnya Belasan Ya Kita mengadakan audiensi Audiensi untuk talent ya Talent pemainnya Pelabat-larun Karena Kita ada sesuatu Di diri sendiri Ada kegiatan lain Akhirnya Gue keluar Gue keluar Ya gue sering bertawan aja Kayak lain Jadi Kempro tetep ada Cuman Abang Nggak ikut Nggak tergabung lagi Ya Itu siapa saja dulu Kempro itu pendiri-pendirinya Kawan-kawan di media juga Oh kawan media Ya Dan mereka juga ya Kawan-kawan yang memang Tanpa tamri Artinya tanpa Tanpa apa ya Merintis lah ya Merintis Tidak memikirkan Tidak memikirkan hasil Tidak memikirkan hasil Tidak memikirkan hasil Yang penting Kita buat dulu Yang terbaik Bener-bener Ya namanya merintis Ya gitu Penuh dengan pengorbanan Guys Kayak cowok Tapi cowoknya nggak hebat Oh iya dong Novel Siapa lagi yang menguji Kalau bukan diri sendiri ya Betul Ya aku soalnya Abang jangan menguji saya Emang kerintik ya Males ya Kerintik tuh membangun Bangun Cuma saya kurang Kurang membangun siang Ya gitu Saat abang masih Ada di Kepro Itu Apa saja nih Yang sudah Giatnya Talent-talentnya Itu Kita ada rutinitas waktu itu Pada saat ada rutinitas Setelah minggu sekali itu Latihan 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 Terus Ya pokoknya Sepolnya sampai talent itu Bener-bener Bagus Untuk Acting Jadi bener-bener untuk Acting ya Kita bukan sekedar Film ya Sempat buat film Film pendek Atau sudah Seperti film Yang bioskop itu Film layar lebar Film-film Durasi 1 jam 1 jam ya Indy ya Kalau bahasa jadi ya Kalau indy mungkin Lebih ke 30 menit ya 50 menit Oh itu Udah hampir ke layar lebar Ya Bukan ke layar lebar sih Film full ya Film lepas Film lepas Oh artinya itu Waktu Abang keluar dari Kempro itu Karena ada kegiatan Abang yang mungkin Untuk bisa Tumburan Jadi Memanagenya Jadi gak Sinkron Nah Sekarang ini Bang Jeffy kan Memang berkegiatan Sebagai reporter Wartawan Kalau bahasanya itu Tapi Sekarang ini akhir-akhir Di Channelnya Itu bukan lagi Soal berita guys Malah sekarang sudah jadi aktornya Apa itu namanya ya Kalau gak salah itu Apa emang Opera Janur ya Opera Janur Nah Itu wangsit dari mana Sebenarnya wangsit Bukan wangsit ya Karena Pertemuan antara Tiga orang ya Dan mempunyai Siapa aja ada tiga orang Ada Jeffrey Jeffrey Ja Andre Andre Dan Pinur Pinur Oh jadi Jeffrey Andre dan Pinur Jan Nur Hahaha Nah Jadi Karena mereka juga Kawan-kawan itu Suka acting Ya akhirnya akhirnya sepakat Sepakat Kita buat Kita buat Yuk Apa Acting yuk Ayo Ayo Karena memang Gue lebih Apa gue Punya Bakat Ngedit Sedikit Sedikit Walaupun Apa adanya Dan Mereka punya Karakter masing-masing Ya kan Mereka juga punya karakter masing-masing Ya udah akhirnya Kita buat Sudah bakal episode Ya Lumayan lah Lumayan Satu Satu Film Satu Siapa Yang Membuat Konsep ceritanya ya sebetulnya buat konsep jadi gini kita kalo dia perjalanan itu spontan aja misalkan hari ini mumpul nih kita jadi ngeliat suasana nih, tempatnya wah ini kayaknya cocok begini yaudah, jadi improv aja feeling ya, inspirasi seperti kalo kita lagi ngerokok di WC di WC ya kan, wah ini mantep nih kan ya kan seketika seketemunya aja jadi terserah pokoknya lu karakternya seperti ini ya memang sih gua yang ngeliatin lu karakternya, karena gua ngedit ya kan jadi mulut talent lah ya lu karakternya ini lu karakternya ini dan ada pemeran figuranya lain pun lu karakternya seperti ini jadi mereka memahami, oke langsung jadi, langsung buat yaudah kalo salah ya Rika selam macem banyak sih ulangannya memang gak sudah terlalu mudah buat film sulit banget kan setelah jadi yaudah upload ya nah, sebelum editing ya untuk proses membuat filmnya itu satu film itu bisa memakan waktu berapa lama kalau itu sebenernya sih film humor ya film humor apa yang sepeda hingga berapa menit sih itu? sekitar 30 ada? awalnya kami itu sekitar paling 5 menit ya tapi karena ya tadi, karena kritikan jadi ada beberapa yang mengkritik kok pendek banget gitu kayak iklan ya 5 menit jadi mungkin kalo lagi makan misalkan lagi enak-enaknya wah habis kenapa sih? belum gelap nih lagi enak-enaknya ah habis makannya akhirnya sekarang kita bertambah naik 10 menit 15 menit dengan kelucuan yang beda-beda dan dengan ide masing-masing aja sepontan semua tapi ini ya konsepnya bukan lokal ya maksudnya bukan apa kalo lokalnya kan Nampung gitu nasional ya nasional dan interasional insya Allah insya Allah amin jadi jadi memakan waktu berapa lama itu? buatnya tuh lokasi shooting itu sekitar seluruh aja oh nggak? 2-3 hari oh iya langsung dibuat langsung jadi di OI jadi 3 orang itu lalu ditambah para pelukung proses editingnya tuh cukup pemakan seperti kalo podcast kan tinggal cut-cut-cut gitu ya kalo untuk film seperti apa ini? ngambilnya anglenya banyak gitu ya? kayak jadi kita berapa kamera itu bang? kita saat ini sih masih pakai 3 kamera 3 kamera ya kamera tidak tergantung posisi ya tergantung posisi ya yang jalan-jalan di mana nah itu ketika pengeditannya ya penggabungan aja oh iya sama kalo podcast kan kalo kayak gini tinggal ngotong nih kalo itu menggabungkan banyak video kamera ya 3 kamera sebetulnya asik gak bang? saat ini lagi asik asmele ya? keasikan itu untuk keasikan soal film dan editing itu sebetulnya bukan sekarang oh iya udah lama ya asikannya udah lama cuman memang tidak diserius banget cuman waksudnya baru tidak diteruskan gitu karena gini kalo soal media istilahnya kalo berita rilis itu kan lebih ke soal lubang rezeki ya betul tapi kalo film ini kayaknya lebih kepuasan diri kepuasan diri betul tapi sebetulnya di media juga kepuasan diri hehehe maasa maasa tetep dong jangan ngilangin lah hehehe minum dulu lah milah-milah nanti gak engles nih hehehe kok engles ya? kok engles kopinya kopi lambung banyak tapi bingung nanti gak ada loh kalo kejahe-jahe ini gulanya kayaknya agak kejahe-jahe oh iya gula juanah itu kejahe-jahe oh iya boleh dikirim hehehe beli sih loh ini udah orang UMKM lagi ruwet semakin lama mengedit itu perangkatnya semakin jadul ya semakin semakin kapasitas videonya banyak semakin lama trendernya ya jadi bisa diketahui ya kalo misalnya sahabat coeka mengira-ngira berapa lama sih bang jeffrey itu ngedit nah kalo dia bilang lama itu perangkatnya masih jadul hehehe enggak 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 nanti diberitain loh dunia perfilman yang ada di Lampung ini seperti apa? dunia perfilman sekarang di Lampung ini wah luar biasa sekarang bukanya banyak ya buat film gua lihat sih bagus-bagus emang cukup bagus-bagus emang film-film Gaukarten pun bagus bagus ya sudah lumayan ya sudah bisa bersalin lah di kaca nasional ya kan sudah banyak prestasi ya nah harapan untuk dunia perfilman sendiri yang yang sedang abang ngelutin ya yang sedang abang binati untuk opera opera janur ya kita tetap-tetap kita jalan terus tetap buat terus karena memang ada beberapa permintaan dari apa penonton ya pemirsa ya pemirsa viewer ini asli bukan teman-teman kita yang permintaan kok sedikit banget kok ini banget kalau misalnya kurang lucu ya dikome kurang lucu enggak apa-apa aduh kurasi tambah tambah naskahnya tambah ini karya mungkin mungkin kalau kita menggunakan naskah atau senario yang ter-tata mungkin bisa banyak itu kan karena omongnya spontan tapi karena namanya opera itu atau improvisasi lebih keimprovisasi kalau enggak lucu kalau terkonsep ya kalau terkonsep itu malah enggak lucu gitu betul disitu lah makanya awalnya kenapa kita buat yang spontan enggak enggak mengikuti skenario ya disitu kelucuannya enggak apa-apa walaupun banyak salahnya ulang lagi ulang lagi enggak apa-apa enggak apa-apa ya justru disitu lucunya kita ambil yang lucu dimana kan gitu yang salah-salah tadi itu gitu kita gabungkan nantinya hmm jangan takut salah kalian cuma ngeliat kan tinggal diberitain aja hahaha sebenernya sebenernya gue sih cuman hanya lebih ke mengamati film aja mengamati film aja nah selama menyukai mengamati film dan akhirnya menjadi aktor juga dalam film apa yang belum dilakukan atau cita-cita apa nih apa apa subuh apa namanya bukan harapan ya apa yang belum abang sempat lakukan di dunia berpileman ini mungkin cita-citanya jadi artis sudah nih hahaha oh bukan jadi artis jadi aktor sudah itu benar lebih ke ngartis hahaha itu enggak ada niat gitu enggak ada niat hanya kekuasa diri enggak ada niat hanya kekuasa diri pengen buat-buat yang ini ada yang jadi jadi minat tuh hanya ingin bagaimana sih buat yang beda gitu beda 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 itu aja sih sebetulnya memang kalau saya ada referensi ya untuk film yang lokal itu di Agusti Adetara tapi dia versinya versi Lampung itu lucu itu lucu-lucu tapi Lampung dengan bahasa Lampung dengan bahasa Lampung itu itu dia ini oke promo silahkan hahaha jadi untuk pemirsa cowekam jangan lupa subscribe juga channel JN Intermedia JNI JN bukan JNE ya hahaha JNI JN itu Jeffrey gitu enggak jadi JN jadi jN Intermedia itu channel YouTube-nya kalau IG bang IG JNI terus kalau Facebooknya kalau Ada Então coba-cowekan pengen ikutan menfilm sama abang atau menginapnya silahkan silahkan kak jangan ada info oh, gak klubnya Fisty, Cah Fisty, guys itu info aja nanti bilang kalau binat nanti diajak ke pengetahuan diajaknya, gue silahkan film lucu tapi ini kamu gak berminat aja saya kita pernah dia gak suka lu ga on time saya suka on ga on time oh kembali enggak? enggak ya merah dia, ketahuan kan oke, sampaikan tentang Jenny iya Jenny ini sebenernya lebih ke film film kreatif ya film kreatif operanya ya jadi itu kan sudah awalnya media kan masih rilis berita atau berbeda itu jadi Jenny ini menjadikan kita jadiin sebagai wadah wadah ya jadi kayak tinggi ya kan gak salah gak menyalakan aturan dari pihak providernya ya apa namanya seperti TV lah ada beritanya ada filmnya mungkin kan ada nanti musiknya musiknya betul jadi sebagai wadah sebagai wadah untuk menampung apa namanya kreatifitas betul iya yang tidak tersanggurkan oke bang terimakasih bang yang mau berbagi informasi tentang JNI dan opera jalurnya semoga segala kreatifitas yang abang lakukan terus mencapai kesuksesan dan pastinya mendapatkan berkah dari Allah SWT amin tolong tisu memang gak ada ya dan juga untuk cowok ekam semoga makin sukses amin ya Rabbah amin suhengnya hahaha iya oke saya Novelia Yusin Sanggem bersama bang Gaby pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati